Ya, performa timnas Indonesia menjadi sorotan di Piala Asia 2023 dengan lidi pertahanan yang didilai menjadi titik lemah anak Asu Sintayong. Namun, skuad Garuda mendapat kabar baik jelang lagam merlawan Irak dengan Asnawi Makualam yang dinyatakan fit dan siap untuk bermain. Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama tim kuat seperti Jepang dan Irak serta rival sesama Asia Tenggara, Vietnam. Sejumlah persiapan dilakoni anak Asu Sintayong mulai dari training camp di Turki hingga menjalani tiga laga uji coba. Dua kali Indonesia ditekuk Libya, 0-4 dan 1-2. Saat di Qatar, Indonesia dibantai Iran, 0-5. Total 11 kali gawang Indonesia kebobolan sekaligus menunjukkan lemahnya barisan pertahanan Garuda. Di hudi banyak pemain keturunan seperti Elkan Bagot, Jordi Ahmad, dan terakhir Justin Habner, nyatanya gawang Indonesia masih jauh dari aman. Meski sulit, Sintayong tetap mengejar 4 poin dengan menahan imbang Irak dan menalahkan Vietnam. Satu kabar baik didapat tim nasi Indonesia jelang duel melawan Irak. Dengan Asnawi, Mangku Alam dinyatakan fit dan siap untuk berbayin. Dalam tiga laga uji coba, Asnawi memang tak pernah dimainkan karena cedera otot. Dan kini Asnawi menegaskan bahwa dirinya siap menatap laga melawan Irak di Ahmad Bin Ali Stadion Arrayan Doha minggu malam nanti. Tanpa Asnawi, sisi kanan pertahanan Indonesia diisi Yaakub Sayuri, pemain PSM Makassar yang justru tampil bagus dengan mencetak satu gol saat melawan Libya. Ya, tak muluk-muluk, Indonesia targetkan satu poin dalam laga melawan Irak malam ini. Seperti apa kan tim nasi Indonesia dalam babak penyisian Piala Asia malam nanti? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola, Bung Maruf El Rumi. Selamat sore, Bung Rumi. Selamat sore, Bung. Ini kita melihat bahwa Indonesia akan mengawali Piala Asia ini melawan Irak dengan pengalaman sebelumnya di 2023 November. Ini strategi apa yang harus diterapkan STY dalam laga kali ini? Ya, kalau kita melihat runtutan hasil ya, termasuk juga hasil ketika pertanian menghadapi Irak kita kalah 0-5, sebenarnya kemudian beruntut kita kalah menghadapi Filipina, kita kemudian kalah juga di tiga laga wujud coba, sebelum terakhir kemarin kita kalah juga menghadapi Irak dengan skor 0-5. Artinya kalau kita lihat dari proses ini, berarti ada catatan-catatan yang memang seharusnya sudah bisa dikantongi oleh pelatih Sintayong. Misalnya, barisan pertahanan. Tadi sudah dimensin dengan sangat tepat sekali, bahwa barisan pertahanan menjadi salah satu area yang memperlihatkan bahwa kita lemah di sini. Lemah kita lihat bahwa kemana kita kalah menghadapi Irak dengan skor telak, kemudian kita juga kalah menghadapi Filipina 2-1, kita kalah menghadapi Surah, dan kita juga kalah dari Iran dengan skor telak 5-0. Artinya kalau kita lihat dalam lima laga terakhir, gawang dari tim nasi Indonesia sudah kebobolan lebih dari 15 gol. Ini jelas menjadi warning, jelas menjadi peringatan bahwa barisan belakang menjadi problem. Nah, pertandingan menghadapi Irak ini menjadi kunci ya, kunci karena kalau dihitung dari sisi kalkulasi, harapannya adalah ini laga yang kemudian bisa didapatkan poin di pertandingan pembuka untuk tim nasi Indonesia. Baru setelah itu, bagaimana cara mendapatkan kemenangan menghadapi Vietnam, dan kalau menghadapi Jepang, dapat poin Alhamdulillah, kalau kalah minimal bisa berharap di peringkat 3. Jadi memang ini sesuatu yang rumit untuk pelatih Sintayong, dan kita harap bahwa Sintayong bisa melakukan sesuatu yang berbeda, seperti yang disampaikan ketika Preskon, bahwa ini laga yang berbeda dibandingkan dengan ketika laga pertama. Oke, ini kan kita tahu grup D ini kan cukup mengerikan sebenarnya Indonesia ini. Ada Irak, ada Jepang yang tadi sudah Bung katakan, ya kalau kalah minimal posisi ketiga sepertinya, lalu ada Vietnam juga yang biasa kita tahu juara di Asia Tenggara. Nah, dengan evaluasi atau tadi yang dibilang bahwa berbeda dengan yang sebelumnya, apa kira-kira yang berbeda menurut Bung Rumi? Yang tentu yang harus ditunggu adalah terkait dengan starting line-up yang diunakan, apakah Sintayong kembali ke formula lama yang biasa selama ini dimainkan, misalnya tadi ketika Asnawi dikatakan main, apakah Asnawi akan langsung menjadi starter, atau kembali Asnawi menjadi cadangan. Tapi kan kalau kita lihat di tiga pertandingan, kan Asnawi tidak main karena dia mengalami cedera, jadi ini kembali ke formula lama. Kemudian bagaimana posisi dari Arhan, apakah memang Arhan akan terus sedikit didorong ke depan, atau justru kembali ke belakang dengan formasi yang memang selama ini ketika dia menjadi empat pemain di belakang. Kemudian di center back, siapa yang kemudian menempati posisi center back? Jordi Ahmad dalam beberapa pertandingan, termasuk Jodhobah, sempat mendapatkan sorotan ya, karena dia bahkan saat lagam menghadapi Irak di prapiala dunia, dia melakukan gol bunuh diri. Kemudian kombinasinya atau kemudian tandemnya di belakang, misalnya dengan Ridho juga sempat menjadi sebuah pertanyaan. Jadi di mana kemudian apakah memang belakang akan melakukan perubahan, atau tetap dengan pola ketika pola yang dipercaya oleh Sintayong. Kemudian lini tengah juga, menurut saya juga lini tengah, salah satu handicapnya adalah kreatifitasnya tidak terlalu terlihat ya. Jadi lini tengah juga, apakah makhluk dengan apa, ketika dia sempat dipercaya menjadi kapten tim, akan mendapatkan posisi utama, artinya dia tetap akan menjadi dirijen di lini tengah, atau justru ketika Sintayong butuh pemain yang lebih cenderung bertahan, atau kemudian pemain yang bisa menjadi pembeda, atau ada malis yang tiba-tiba diharapkan bisa menjadi kartu truf untuk mengisi lini tengah, entah itu dengan formasi 3-5-2, atau kemudian 3-4-3, ini yang akan kita lihat terkait dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong. Kita menunggu ada kejutan besar yang dilakukan Sintayong, supaya tim ini tidak tertebak, dan tim ini tidak disebut sebagai tim yang paling lemah. Tapi, Bu Rumi, ini memang Indonesia apakah sering menggunakan formasi dengan 3 di belakang? Maksud saya, kalau memang 15 gol tadi, cap totalnya gitu ya, apakah sebenarnya seharusnya tidak? 3 di belakang, karena itu mungkin jadi kunci Indonesia gampang kebobolan seperti itu? Ya, sebenarnya 3 itu kan lebih pada formasi baku 3 pemain di belakangnya, dan harapannya adalah ketika kehilangan bola, maka menjadi 5 pemain di belakang, karena itu kan sesekali Asnawi didorong ke depan, kemudian Arhan didorong ke depan, ketika Indonesia menghasilkan bola. Tapi ketika kehilangan bola, maka Asnawi dan Arhan ini kan turun, untuk kemudian lebih memperkuat di lini belakang, dengan 5 pemain di barisan belakang. Kalkulasinya seperti itu, tapi dalam satu momen kemudian, ketika Arhan misalnya, dia terlalu sering overlapping dan agak terlambat turun, maka ruang itu berhasil di eksploitasi. Kalau kita lihat misalnya pertandingan uji coba menghadapi Suriah ya, dan pertandingan terakhir, kita saksikan memang ada, formasi itu sudah bisa ditebak ya, dengan bola-bola langsung direct ke belakang, di luar kesalahan-kesalahan yang terjadi, tapi kadang bagaimana kemudian, taktik tim lawannya adalah menempatkan bola di belakang, dari lini belakang dari tim nasi Indonesia. Nah, ternyata itu bisa membuahkan hasil, jadi saya pikir ini juga bisa menjadi salah tuh catatan lain, ketika menguasai bola, kemudian ketika dalam posisi menekan, jangan lupa untuk kemudian menjaga area pertahanan dan menjaga kedalaman. Oke, ini kan Irak punya, tentunya punya tekad besar untuk lolos ke 16 besar, latihan di Abu Dhabi Indonesia juga, juga punya latihan di luar, kalau nggak salah di Turki, tanggapannya seperti apa? Bu Rumi, apakah sebenarnya hal-hal seperti ini tuh efektif untuk membangun mood para pemain Indonesia sendiri? Ya, tipikal untuk pemain Indonesia itu, tidak bisa misalnya kumpul dalam waktu hanya seminggu, tidak bisa, beda dengan pemain-pemain Eropa, yang mereka cukup berkumpul satu pekan, untuk kemudian menjalani uji coba. Mereka sudah cukup melakukan itu, tapi Indonesia itu butuh waktu, apalagi sekarang kan ada banyak pemain baru, dalam tanda kutip, artinya pemain-pemain yang naturalisasi, satu pemain diaspora yang dia baru bergabung dengan tim nasi Indonesia, dia baru beradaptasi dengan taktik Sintayong, dan kemudian dia baru bisa beradaptasi, berkomunikasi dengan para pemain Indonesia. Jadi dibutuhkan waktu lebih untuk para pemain dari tim nasi Indonesia ini berkumpul. Ada beberapa hal yang menurut saya memang menjadi catatan ketika kehadiran pemain-pemain diaspora. Pertama adalah, ini jelas butuh komunikasi yang lebih intens antara pemain diaspora, kemudian dengan pemain Indonesia. Jangan sampai kemudian ada missing link, ada kesalahan komunikasi, karena kan sepak bola ini permainan tim, butuh kemistri di antara para pemain. Faktor bahasa kita harapkan juga bisa terjembatani, ya meskipun mungkin kalau bola kan basically tidak akan terlalu banyak berubah, mungkin paling kata-kata dasar. Tapi kadang itu kan kita harapkan tidak menjadi masalah. Itu pertama. Yang kedua adalah, adaptasi dengan apakah pemain-pemain baru ini bisa langsung cocok dengan apa yang digintai. Itu kan juga menjadi pertanyaan. Kalau pemain-pemain Indonesia, dari mulai yang namanya Arahan Pratama, dari yang mulai namanya Witang Sulaiman, dari yang namanya Egy. Mereka kan sudah kenal Sintayong, karena tim ini kan sudah dibentuk sejak tahun 2019. Tapi bagaimana misalnya dengan Rafael Stroke, misalnya yang baru bergabung, atau kemudian apa, wajah-wajah baru misalnya seperti yang, yang bisa dikatakan relatif baru ketika bersama dengan Sintayong. Apakah mereka tahu keinginan dari Sintayong? Apakah mereka paham dengan apa yang direkukan Sintayong? Nah, komunikasi ini yang kemudian sangat relevan ketika kemudian Indonesia juga harus menjalani pemusatan latihan dalam jangka waktu yang lebih dari satu peka. Oke. Bung, ini kira-kira nanti siapa pemain kuncinya akan diturunkan dalam laga nanti malam, meskipun memang sudah ada prediksi pemain, tapi nampaknya dengan kedatangan banyaknya pemain yang sudah dinaturalisasi akan merubah pola pemain. Lalu ada juga Nadeo yang informasinya sudah akan dipanggil kembali, lalu skor, tebak skor. Kira-kira bagaimana hasil akhirnya menurut Bung Rumi? Kalau komposisi pemain yang sudah banyak beredar di media, ya mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan, karena kan sudah ada tiga uji coba. Biasanya kalau tidak uji coba itu pertandingan terakhir menjadi salah satu referensi untuk kemudian bagaimana sejambaran starting line-up. Kehadiran Nadeo menurut saya tidak akan terlalu mengubah untuk posisi di penjaga gawang, karena Nadeo bahkan kan sempat tidak dipanggil, tapi karena dia dipanggil, karena situasinya ada satu pemain yang mengalami cedera, jadi mungkin tidak akan ada perubahan. Jadi saya pikir tidak akan terlalu banyak berbeda dengan apa yang sudah beredar di media-media, ya paling tinggal menunggu siapa yang kemudian mengisi posisi di lini depan, apakah memang Ramadhan Sananta akan diberikan kepercayaan, itu satu, untuk di barisan depan, apakah justru dia kembali harus mulai dari bangku cadangan. Kemudian kita juga menunggu lagi terkait dengan posisi dari Asnawi, apakah memang dia langsung sebagai starter atau mungkin, karena gini, orang mengatakan bahwa ketika seorang pemain itu sudah menjalani sesi press count, biasanya dia akan tampil sebagai starter, tapi jangan lupa Sintayong kadang tidak seperti itu, meskipun dia datang ke press count belum tentu dia kemudian menjadi starter, jadi kita akan melihat posisi apakah memang Asnawi juga akan tampil. Kemudian di lini tengah, lini tengah ada Marcelino ya, Marcelino juga kita tahu bagaimana dia memang pemain yang cukup kreatif, tapi apakah kemudian dia cukup untuk mendapatkan kepercayaan dari seorang Sintayong, tampil di laga pembuka dengan usia yang masih sangat muda. Jadi kita masih sangat menunggu terkait dengan teka-teki pemain-pemain yang biasa menjadi langganan Sintayong, apakah dia tetap akan dipercaya atau tidak. Nah terkait dengan prediksi untuk hasil pertandingan, yang menjadi salah satu modal positif di kita adalah bahwa kita selalu mendapat, kita tidak pernah kalah ketika menjalani laga pembuka di Piala Asia. Sejak kali pertama kita tampil, sampai kemudian di terakhir kita tampil, kita tidak pernah mendapatkan kekalahan. Jadi ini juga bisa menjadi sinyal harapan bahwa tim ini akan mendapatkan poin di pertandingan menghadapi Irak dan mungkin skornya bisa imbang. Tapi imbang dengan gol. Baik, terima kasih Bung Maruf L. Rumi telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita doakan yang terbaik buat tim Irak Indonesia. Semoga ya hasil akhirnya imbang lah. Seperti itu ya prediksinya Bung Rumi. Selamat sore Bung Rumi. Selamat sore.